Pemirsa Jalan Lintas Sumatera di Kelurahan Lubuk Aman ternyata sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Kawasan itu dikenal warga setempat sebagai Jalan Rawan Laka karena kurangnya penerangan lampu jalan. Inilah penyebab kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Lubuk Aman, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Baru dua hari lalu terjadi kembali kecelakaan lalu lintas di tempat yang sama, di mana kecelakaan tersebut dialami oleh seorang perawat di salah satu rumah sakit di kota Lubuk Linggau, sehingga korban harus dilarikan ke rumah sakit Palembang. Menurut pengakuan dari Ketua RT-01 setempat, di Jalan Lintas tersebut sering terjadi kecelakaan serupa, karena jalan yang lurus membuat para pengendara motor dan mobil sering memacukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi, dan langsung memotong kendaraan lain. Sementara, di jalan itu juga kurangnya penerangan lampu jalan, karena jarak penerangannya cukup jauh, sehingga pengendara bermotor sering lengah dan tidak melihat pengendara bermotor yang berlawanan arah. Silakan, Pak. Ya memang di jalan sini antara dari pasar, 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 pasar ini, dan otor karyanya ini, sampai ke rumah nasi ini, langsung di kecelakaan, walaupun siang hari, siang atau malam hari. Terlebih sekali malam hari, yang saat ini kejadian, karena mesin posisi di sini agak gelap, jadi waktu jalan, lampu jalan agak jauh, karena di perubahan masjid ini. Sementara yang di sini, tidak ada lampu, mungkin kesulitan para pengendara, karena gelap, ini mereka mungkin melihat ke depan, mereka mengalami kesulitan, sehingga terjadi sering kecelakaan.